Pemirsa menjelang perayaan Imlek, pedagang ikan bandeng di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang menangguk rezeki. Tingginya permintaan pembeli membuat omset pedagang ikan di kawasan ini meningkat hingga 70% dibandingkan dengan hari biasa. Ikan bandeng selain digunakan untuk sesajian bagi leluhur, juga digunakan sebagai tradisi antaran untuk kerabat mereka setiap menjelang perayaan Imlek. Dalam beberapa hari terakhir, pasar ikan di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang ini selalu rame di kunjung warga, khususnya warga Tionghoa yang akan membelikan bandeng. Tradisi pengolahan ikan bandeng sudah menjadi salah satu hal wajib yang mesti disiapkan warga Tionghoa sebagai persembahan bagi leluhur. Selain sebagai sejarji, pengolahan ikan bandeng juga biasanya digunakan sebagai makanan antaran bagi kerabat setiap menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Bandeng dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Namun jelang perayaan Imlek Tahun ini, harga ikan bandeng di pasar lama terus mengalami kenaikan. Kondisi ini terjadi selain karena tingginya permintaan, juga faktor cuaca buruk yang terjadi sejak sebulan terakhir. Ada kenaikan di kawasan ini? Salah seorang pedagang mengaku dalam dua hari terakhir mampu menghabiskan sekitar 100 kg bandeng dari biasanya yang hanyat sekitar 30 kg. Pada perayaan Imlek di Tahun Kuda kali ini, masyarakat berharap Indonesia dapat lebih makmur dan bahagia. Tidak ada lagi konflik dan bencana besar yang melanda. Mulya Hadi, Kontributor Berita 1, Tangerang, Banten